Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua Kita bertemu lagi dengan saya Cakmat di channel Cakmat Tutorial Kali ini Cakmat akan melanjutkan bahas tutorial tentang warna kabel pin sokat EJU atau EJM Pada sepeda motor BitISP stater halus dengan kode pad K81ISS Agar teman-teman pemula mengerti susunan letak pin kabel pada soket EJU pada motor tersebut Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Silahkan like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat Supaya Cakmat lebih semangat lagi untuk membagikan video tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor Jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video Cakmat selanjutnya Buat yang sudah subscribe, Cakmat ucapkan terima kasih Langsung saja ke tutorialnya Seperti yang telah Cakmat terangkan dalam video sebelumnya Bahwa EJM atau engine control module yang biasa disebut dengan EJU atau engine control unit Adalah seberangkat alat yang bekerjanya mengontrol sistem penggim FI Fungsi EJM menerima sinyal dari sensor-sensor dan melakukan pengolahan algoritma Untuk mengirimkan sinyal perintah mulai dari pasokan ban bakar Waktu pengapian dan memetikannya Juga mengontrol sistem starter Sistem pengisian, handling stop system, kecepatan idle, dan sistem BCM FI Perangkat ini bisa dikatakan sebagai sistem pengatur dan pengontrol Dari segala kegiatan yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor Adapun di EJM sendiri mempunyai 33 pin Terdiri dari 3 baris Tiap baris terdapat 11 pin Pada kesempatan kali ini Cakmat akan melanjutkan warna kabel soket regulator atau keyprog Untuk pengisian baterai dan elektrik starter Adapun di soket tersebut berdapat 7 pin Video sebelumnya kita sudah pernah bahas bersama tentang pin 1 sampai pin 33 Untuk mengingatkan kembali warna kabel tersebut Mari kita ingat lagi untuk warna kabelnya Agar kita hafal warna kabel EJU atau EJM With ISP K81ISS Untuk pin selanjutnya Langsung saja kita kupas warna kabel tiap pin pada EJU tersebut Dari mana dan kemana arah kabelnya berhubungan Pada pin nomor 1 Warna kabel merah strip biru berhubungan dengan alternator Ada pedi alternator terdiri dari 3 terminal Yaitu terminal kabel warna merah strip biru Kabel warna merah strip putih Dari EJM B5 Kabel warna merah strip kuning dari EJM B2 Pada pin nomor 2 Warna kabel merah strip kuning berhubungan dengan alternator Pada pin nomor 3 Warna kabel merah strip hitam berhubungan dengan relih kaki 5 Atau relih starter dan pengisian Ada pun di relih kaki 5 Atau relih starter dan pengisian Terdiri dari 5 terminal Yaitu terminal kabel warna merah strip hitam Terminal kabel warna hitam Dari DLC Kunci kontak Relih kaki 4 atau relih utama Kabel warna merah dari baterai Kabel warna kuning dari EJM pin 24 Pada pin nomor 4 Warna kabel hijau strip oring berhubungan dengan lampu depan Ada pun di lampu depan terdiri dari 3 terminal Yaitu terminal kabel warna hijau strip oring Kabel warna biru dari saklar dimer untuk jarak jauh Dan kabel warna putih dari saklar dimer untuk jarak dekat Warna kabel hijau strip oring juga berhubungan dengan speedometer Ada pun di speedometer terdiri dari 16 terminal Tetapi yang berhubungan dengan EJM ada 4 terminal Yaitu terminal kabel warna hijau strip oring Kabel warna merah muda strip hijau Dari EJM pin 18 dan sensor VS Kabel warna hitam strip kuning atau eco Dari EJM pin 14 Kabel warna biru strip kuning Atau lampu mil dari EJM pin 16 Pada pin nomor 5 Warna kabel merah strip putih berhubungan dengan alternator Pada pin nomor 6 Warna kabel hijau berhubungan dengan baterai Ada pun di baterai terdiri dari 2 terminal Yaitu terminal kabel warna hijau Kabel warna merah dari kotak Sikringman 25A Dan roli KG5 atau roli starter dan pengisian Pada pin nomor 7 kosong Demikian tutorial kali ini tentang warna kabel EJM PIT ESP PJM FI ACK atau starter halus K81 ISS Untuk pin nomor 1 sampai 33 Dan pin regulatornya ada pin 1 sampai 7 Dan terima kasih yang sudah menonton di channel ini Memberi support untuk membuat cakmet Tambah semangat belajar Membuat sesuatu yang kreatif Dan dukung dengan cara klik subscribe, like, dan komen Semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman pemula Yang ingin otak-atik sepeda motor di sistem kelistrikannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!